Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan melihat bagaimana caranya ikan cupang membuat buih-buih atau gelembung-gelembung Pertama kita pilih dulu satu ekor ikan jantan dan satu ekor ikan betina dari ember kita ya Nah selanjutnya ikan tersebut kita masukkan ke dalam akuarium yang sudah kita sediakan Akuarium yang kita pilih disini yang kecil saja ya Karena posisinya kita letakkan di atas meja belajar Nah disitu kita juga meletakkan gelas yang sudah kita beri air Gelas kita isi dengan ikan betina Sedangkan ikan jantannya kita masukkan ke dalam akuariumnya Nah kita perhatikan Ikan jantan dan ikan betina kita pilih yang sudah dewasa ya Karena mereka akan segera dijodohkan Kalau disini kita mengatakan dijodohkan Nah ikan jantan apabila dia sudah tertarik dengan si betina Dia akan membuat gelembung-gelembung Nah gelembung-gelembung yang dikeluarkan ikan jantan Setelah dia melihat betina dari Dari balik kaca Nah gelembung-gelembung tersebut Disusun Dengan rapi Oleh ikan jantan Dia kembali memutari Si betinanya Sesekali Dia Mengeluarkan gelembung Perjodohan Ikan jantan dan ikan betina ini Dilakukan selama Satu hari atau dua hari Semakin Banyak dia mengitari Si betina Semakin banyak pula Gelembung-gelembung atau Buih-buih Yang dikeluarkan oleh ikan jantan Setelah dua hari Dan apabila Gelembung dan buihnya semakin banyak Maka Ikan betina yang ada di dalam gelas kaca itu Kita angkat Dan kita keluarkan Dan dimasukkanlah mereka secara bersama Ada yang Lupa saya katakan bahwa Kalau kita mau Mengawinkan ikan Kita harus Menyediakan air yang bersih ya Di dalam Akuariumnya Kita cari air yang Memang benar-benar Sudah kita endapkan Karena Air itu Merupakan Tempat yang nyaman Untuk si ikan cupang tadi Di dalam air yang bersih Tadilah Ikan cupang jantan Akan membuat rumahnya Jadi gelembung-gelembung itu Merupakan Rumah atau tempat tinggal Nanti telur Yang akan dibuahi oleh Si ikan cupang betina Perlu kamu perhatikan Tempat Atau wadah yang bersih Air yang bersih Memilih Ikan jantan Dan ikan betina Yang sehat Akan menghasilkan Telur-telur yang banyak Dan telur-telur yang segar Karena Apabila Tempat yang kotor Membuat Perjodohan kedua ikan ini Akan mengalami Stres yang berat Jadi kalau ikannya stres Telur-telurnya nanti akan sedikit Nah Telur-telur itu Nanti akan Dibuahi oleh Sang betina Dan apabila sudah Dibuahi Itu Pertanda Perjodohannya Sangat berhasil Kamu dapat melihat Ikan jantan ini Sangat agresif ya Ini berarti Ikan ini sudah Siap dikawinkan Karena Gelembung-gelembung Atau Buih Ikan ini sudah Sangat banyak Sudah menempel Di dinding-dinding Kaca akuarium Sekarang Kita akan Mengeluarkan Ikan betina Dari botol itu ya Mengeluarkan Ikan betina Harus Pelan-pelan ya Supaya tidak Stres Kita Pakai Saringan Ini Saringannya Kita masukkan Oke Ternyata Saringannya Terlalu besar ya Kita coba lagi Saringannya Terlalu besar Sekarang kita Kecilkan Ya kita Masukkan lagi Oh iya Ternyata Bisa kita Angkat Satu Dua Tiga Kita Masukkan Kedalam Akuariumnya Nah mereka Sudah bertemu Dan botolnya Kita angkat Keluar Ini dia Ikan jantan Dan Ikan betina Siap Dikawinkan Proses Perkawinan Ikan cupang Ini Bisa Selama Satu hari Satu malam Atau Dua malam Kita biarkan Buih Buih Atau Gelembung Gelembung Tadi Akan Ditempeli Oleh Telur Dari Ikan cupang Betina Kita tunggu Sampai Gelembung Gelembung Itu Akan Mengeluarkan Bintik Bintik Hitam Dan Akhirnya Nanti Akan Menyerupai Seperti Butiran Butiran Nasi Atau Ada putih Putihnya Apabila Sudah Dipertemukan Selama Dua hari Dua malam Dan yakin Bahwa Si betina Sudah Bertelur Di dalam Buih Buih Itu Maka Kita akan Segera Mengeluarkan Induk Betina Dari Dalam Akuarium Kita Lihat Disini Kita Memindahkannya Pelan-pelan Jangan Sampai Ikannya Stres Kita Pisahkan Kedalam Gelas Yang Baru Nah Kita Pindahkan Kita Biarkan Induk Ikan Menjaga Telur Telurnya Selamat Mencoba Beternak Ikan Cupang Dan Semoga Ikannya Cepat Bertelur Dan Cepat Menetas Wow Banyak Sekali Ya Gelembung Gelembung Demikianlah Sedikit Tentang Bagaimana Cara Ikan Cupang Membuat Gelembung Dan Bagaimana Cara Ikan Cupang Dijodohkan Serta Dikawinkan Semoga Berhasil Ya Assalamualaikum Warah Terima